Semua punya kisahnya masing-masing tentang bertahan hidup di tengah pandemi yang semakin menyulitkan. Seperti kisah ibu guru honorer yang satu ini, guru honorer di Kabupaten Serang. Berjarak tak begitu jauh, hanya dua jam perjalanan dari ibu kota Jakarta. Kami, tim ACT TV, singgah sampai ke Serang untuk bertemu dengan ibu Mantasiyah. Kisahnya tentang perjuangan sebagai guru honorer adalah kisah yang nyaris serupa. Dirasakan juga oleh ribuan guru honorer lainnya di Indonesia. Kurang lebih lima tahun. Kalau di masa pandemi ini, caranya ada dua. Kita daring, kadang-kadang juga tetap muka, tetapi itu terbatas dalam beberapa jumlah murid yang datang mengikuti ke sekolah. Jam datang sih tetap ke sekolah, tetap harus setiap hari. Cuma saya ya, iya gurunya. Cuma karena biaya-biaya lain itu ya agak berkurang lah. Karena biasanya dihitung 8 jam, itu sekarang berapa ya? Kadang-kadang 4 jam. Masuknya gitu? Iya, maksudnya hitungannya gitu. Jadi setiap hari masuk ya? Setiap hari masuk, iya. Cuma 4 jam-2? 4 jam, itu 3 jam. Biasanya kan hitungannya 8 jam. Ibu guru ini berusaha terus ikhlas mengajar, menyampaikan nilai-nilai pendidikan. Sementara nasib menjadi guru honorer, meminta ibu mantasiyah untuk bertahan dalam kondisi apa adanya. Honornya sebagai guru honorer hanya lebih sedikit dari 1 juta rupiah. Sementara anak-anaknya, 4 orang harus tetap dibiayai sekolahnya. Honor saya kurang lebih 1,2 per bulan. Dengan pengurangan jam ini, lalu gak ke gajinya? Dikurangin juga gak? Ada sedikit. Biasanya kan... Kan 1,2? 1,2. Biasanya kan ada ya 1. Oh, 1,2. Iya, sedikitnya segitu. Kalau untuk anak ada berapa? Ada 4. Boleh disebutin kegiatan anaknya? Kalau yang pertama sudah menikah, yang kedua 3, 4 itu masih sekolah. Dua orang itu, yang kedua dan ketiga itu masih kuliah. Kemudian yang terakhir, yang bontot itu masih SMA. 1,2 itu untuk biaya hidup di rumah itu gimana? Saya gak tahu ya kebesaran Tuhan ya. Ada aja? Ada aja ya. Oh, iya dicukup-cukupin lah. Cukup-cukupin ya? Gini, jadi moto saya untuk anak-anak ya, belajar itu perlu. Dimanapun dan kapanpun. Walaupun sebenarnya kita dalam keadaan pandemi itu jangan hanya di rumah, tidak belajar. Itu tetap kita harus belajar karena belajar itu lebih utama. Sang suami sudah berusia lanjut, sehingga tak lagi punya tenaga untuk bekerja. Ibu Mantasiyah pun menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bercerita, dengan gaji apa adanya, ia harus menyesuaikan apapun pengeluaran demi tetap bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Ibu Mantasiyah hanya satu dari ribuan guru honorer dengan kisah yang sama di pelosok Indonesia. Dari Serang, Ardian Syah melaporkan untuk ACT TV.